olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya saya bawa apa ini hmm aromanya enak banget saya punya panama geisha dari workas saya beli 100 gram harganya 100.000 dia dari distrik apa ya si panamanya geisha nya si workas dia dari distrik ciriqui jadi provinsi ciriqui salah satu region yang menghasilkan kopi geisha kalau di otten ini harganya sekitar 345.000 untuk 100 gram si otot konon sendiri dia punya dua jenis dua region dari Narino dan Julia si kenapa sih sangat mahal banget sih kopi panama ini karena konon si kopi panama ini baru bisa panen sekitar 8 tahun lama ya sementara kalau Arabica lainnya tuh bisa hanya cuman 4 tahun ya kalau nggak salah ya jadi si petani pasti susah banget kan memelihara memaintain supaya si panama ini bisa tumbuh dengan sempurna dan bisa pengetahuan buah yang baik juga katanya sih ini salah satu tanaman kopi yang manja ya pemeliharaannya udah kayak memelihara apa aja supur manja jadi mungkin itu salah satu penyebabnya membuat dia menjadi salah satu kopi yang mahal selain kurator-kurator barista dan pengusaha juga pada akhirnya menobatkan dia sebagai kopi termahal karena dia menang banyak kompetisi walaupun sudah politis banget ya kalau menurut saya samalah kayak burung darah menang lomba banyak harganya akan naikkan iya kan samalah kopi juga pada akhirnya mungkin masalah selera dan masalah ekonomi dan politis gimana caranya supaya bisa menaikkan harga kopi panama geisha ini karena pemeliharaannya susah selalu menang juara dimana-mana plus sebenarnya ternyata si panama geisha ini aslinya bukan dari panama tapi dari dari etiopia dari dis dari kota gesa kemarai dari kota apa desa gecha atau geisha jadi bibitnya dibawa dari sana dengan alasan yang mengembangkan varietas dan lain-lainnya kalian bisa baca seber detail di Google saya nggak perlu nanti kebanyakan cincong di ngomongan saya intinya kopi ini mahal karena dibawa di diteliti dari etiopia diteliti di etiopia karena si wabah penyakit kopi lalu pemeliharaannya ribet banget manja dan menang banyak lomba itu aja yang membuat dia menjadi mahal daripada banyak cong-cong kita akan coba rasanya sih panama geisha dari ciri kuih kita lihat dulu ya kita bongkar bersama Oh ya saya akan bikin menggunakan aero press di atas sama fellow dan favor filter saya nggak sengaja saya nggak pakai ini ya kita akan bikin menggunakan metode ini ya lalu kita bongkar dulu kita buka si panama geisha ini ini salah satu kopi yang mahal juga yang saya beli ya ya kita buka tanpa-tan bukanya karena kopi mahal baru dibuka gini aromanya udah enak banget nih proses natural medium Rose Oh medium Wow Wow bijinya keren bijinya sempurna jatuh satu jatuh satu jatuh satu tuh sangat sedih banget setuang gue ya bijinya sangat mulus keren ya workas bijinya mulus banget kita deketin ke lampu ya ini bijinya medium Rose aromanya parah aromanya enak banget Oh gila enak coklat enak baru nyium aromanya juga enak banget kebayangkan kalau nyeduhnya bagus bijinya nggak pecah-pecah kita akan bikin kayaknya mesti ngirit si kopi workas yang khusus panama geisha karena mahal banget dan saya kayaknya nggak akan bawa ke kantor Oh ya ini masih dalam rangka stay at home stay safe semuanya jangan sampai kita terkena penyakit yang lagi hit kita ngopi dari rumah menikmati apa-apa dari rumah kita kita timbang Oke sip satu 2 Hai Good morning Rei Good morning bro kok udah bangun jam segini jam berapa sih sekarang gak tau kok baru bangun oke deh terus tapi ini metode yang mesti saya bikin 30 aku mau bikin kopi mahal nih bro iya mahal banget nih kopinya ya ini bijinya mulus ya cium dateng aromanya enak banget enak gak enak banget ya aromanya super enak kita tutup nah karena ini kopi mahal banget jadi ketika saya buka gini saya gak akan diamkan bibit saya saya giniin lalu nanti saya klep lalu saya masukkan ke toples supaya dalam waktu ya seminggu nih abis gak nyampe ya gak nyampe seminggu saya menggunakan gram masih 30 gram mantep 30 gram nanti saya akan pakai metode yang sedikit awas raya panas hati-hati raya aku masih tau ini panas kalau kamu pegang kita akan pakai metode ala-ala sip kita giling dulu ya aku giling dulu ya saya gilingan di 5 setengah 5 setengah itu gilingan kasar enak banget aromanya enak banget kita foto dulu buat saya konten di IG ini hasil fotonya dan ini hasil gilingannya yang saya akan lakukan adalah apa Ray kita akan hati-hati Ray saya akan kasih air disini dengan suhu 94 derajat celcius 100 mililiter air oke lalu saya tuangkan dulu si kopinya wuuu aromanya aromanya asli enak banget kita taruh disini saya kasih 100 mililiter air oke kita kasih 100 mililiter air air selesai kacih panas ya sip aduh enak banget enak banget saya saya setir dulu sebentar parah aromanya enak banget oke 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 sampai sampai 100 ya 100 lalu saya berikutnya saya aduk begini aja aromanya super super enak lalu langkah berikutnya adalah saya press kesini kita press kesini asli wanginya enak banget aku foto dulu buat head oke kita proses anting mau nyobain gak enggak eh ini kopi mahal bro boleh lah kasih sudut pandang lain tentang kopi yang aku beli panam magisya 30 gram air di servingnya saya kasih 100 mililiter su 94 derajat celcius lalu saya bro dengan air 92 derajat celcius dan 100 mililiter gilingan di 5,5 FMA N 600 N oke kita aromanya ini enak banget aromanya enak banget damn kita cicipin panam magisya cheers damn delicious enak banget rey enak banget ini rey ranting kayaknya mesti cobain dari ting mencobain gak gak sebentar aku ambil cangkir khusus buat kamu ya oke cangkir khusus buat frijilian nanti sedikit aja cangkirnya kecil banget ya ngapain gede-gede orang gak mau cuman cicipin doang nih porsi buat frijilian nanti 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 ini kopinya mahal aku beli 100 gram kopinya 100 gram itu 100 ribu kalau di starbucks 100 ribu bisa dapet 250 gram starbucks kopi mahal pun starbucks kopi mahal tapi ini lebih mahal nih kamu cicipin ya rey cobain rey ini ranting cicipin kopi mahal ya ampun ingus bro gimana diseruput gak kena juga lupa eh rasanya gimana aduh kata dia gak enak asem coba lagi enak gak heran ya mahal kopinya enak ternyata you know lidah itu bisa apa namanya bisa merasakan barang mahal lidah itu kayak cewek sebenarnya bisa melihat cowok dengan atribut mahal gak peduli tampang tapi ya kalau panama gesa si looksnya juga menarik si biji saya minum lagi selagi hangat jadi kopi diminum selagi hangat kalau udah dingin saya buang aja enak banget agak bahaya sih kalau kita ternyata ketagihan kopi panama gesa apalagi beli di harga yang mahal banget kayak di otan enak 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 banget kopi di rumah selagi kerja di rumah stay at home kita semua harus menjaga diri kita supaya menjaga diri kita juga menjaga diri orang lain selam semangat ngopi panama gesa enak kalau ngomong layak dibeli super layak dibeli dengan harga yang layak dan sepantasnya saya memang pengen nge-review ini sejak lama cuman kebetulan baru kali ini aja si panama gesa ini karena di otan waktu itu lumayan harganya agak gak masuk akal memang mahal banget memang kopi ini mahal sih beli di luar pun di shipping ke indonesia sebelum ada otan harganya tetap mahal jadi menunggu harga yang lebih murah dan kita bisa merasakan si panama gesa thank you sama apa roster-roster yang udah ngasih harga gak gila-gilaan harga yang harga yang masih dilayak untuk dibeli mungkin regionnya si geishanya wargas dan otan tuh beda kalau wargas tuh dari narino dan haliuk gak salah ya kalau dia dari ciri kui mungkin regionnya beda mungkin region berbeda mempengaruhi ke harga saya gak tau harusnya sih kalau namanya apa nama gesa harusnya di ketinggiannya aja sih kayaknya yang beda-beda sama regionnya pegunungannya gak heran kalau dia menang banyak lomba karena memang kopinya lembut banget karakternya sangat enak asamnya tipis banget gak bisa berhenti ya minumnya manis daripada berlama-lama saya videoin orang lagi minum kita ulahin aja sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya gak perlu dibikin variasi lain ya cukup sekali aja saya videoin ya the restnya akan saya nikmati dengan cara-cara yang berbeda sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat ngopi semuanya semoga kita semua sehat dan kita semua pulih kembali ciao selamat menikmati